Selamat siang pemirsa, apa jadinya kalau Pulau Bali dijual untuk membayar hutang negara? Bersama saya jertapakan Selobi Omnivora, inilah dia berita terkenis lengkapnya hanya di Selobi Omnivora Channel. Pemirsa berdar tangkapan layar berita yang menyebabkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjual Pulau Bali untuk membayar hutang pemerintah. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa tahun depan pemerintah akan membayar hutang luar negeri dan wilayah Bali akan dijual untuk membayar hutangnya. Dalam postingan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun depan pemerintah masih akan berutang untuk membayar bunga hutang luar negeri dan jika rakyat mengizinkan wilayah Bali akan dijual untuk membayar hutang tersebut. Menteri Sri Mulyani menegaskan kabar bahwa berita menjual daerah Bali untuk membayar hutang adalah tidak benar atau hoaks. Menteri Sri Mulyani mengunggah kabar ini melalui akun Instagramnya pada tanggal 3 November 2020. Menteri Sri Mulyani mengatakan ke depan akan menempuh jalur hukum bagi para pelaku penyebar berita hoaks ini. Sesungguhnya, berita hoaks tersebut telah menyebar pada bulan Oktober 2017 tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang seolah-olah mengeluarkan pernyataan jika rakyat mengizinkan daerah Bali terjual untuk membayar hutang. Link berita tersebut telah dihapus dan adminnya pun telah menghilang. Dan baru-baru ini, berita hoaks tersebut kemudian diposting ulang oleh beberapa orang yang menemukan postingan-postingan yang telah lalu itu. Salah satu akun yang menanggapi daripada postingan dan meripost kembali postingan tersebut adalah akun Sehan yang mengatakan bahwa Bali terjual pun hutang tetap berjalan lancar, nggak bakalan bisa berhenti. Jadi untuk apa dijual? Jual aja luhut buat bayar hutangnya. Emangnya Bali milik Mukidi? Demikian diucapkan oleh akun Sehan sembari memposting ulang daripada postingan hoaks pada tahun 2017 tersebut. Melalui akun resmi Facebook Sri Mulyani Indrawati yang telah terverifikasi bercentang biru memberikan klarifikasi sebagai berikut. Pada bulan Oktober 2017 telah beredar berita fitnah atau hoaks tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang seolah-olah mengeluarkan pernyataan jika rakyat mengizinkan daerah Bali akan dijual untuk membayar hutang. Link berita tersebut telah dihapus dan adminnya juga telah menghilang. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak untuk diperjual belikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak diproklamirkan oleh pendiri bangsa kita terus kita jaga kedaulatan dan kemerdekaannya dengan membangun sampai ke pelosok negeri untuk menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu adalah mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang kita jalankan secara konsisten dan penuh kesungguhan. Selanjutnya, Keuangan Negara, APBN termasuk Kebijakan Utang Negara selalu kita jaga dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Keuangan Negara, APBN, dan Utang Negara dibahas dan disetujui oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang APBN dan diperiksa atau diaudit oleh BPK dan dipertanggung jawabkan di depan DPR. Semua informasi, data, dan kebijakan dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan kepada publik melalui website Kementerian Keuangan. Masyarakat dikatakan harus semakin berhati-hati dan jangan percaya kepada berita fitnah ataupun berita palsu serta tidak benar seperti yang disebarkan oleh para penyebar hoax tersebut. Peredaran berita fitnah dan tidak benar tersebut sengaja dilakukan untuk menyerang pemerintah, kebijakan fiskal, dan keuangan negara secara tidak berdasar dan untuk menyerang pribadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tindakan hukum bagi pembuat dan pengedar berita hoax akan dilakukan terhadap pemilik akun bernama Sandiyah yang mengedarkan berita fitnah ataupun berita tidak benar itu. Jadi, pada kesimpulannya klaim Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menjual Pulau Bali adalah salah. Faktanya, berita ini hoax pada tahun 2017 yang diunggah ulang dan telah dibantah langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, dahulu belasan tahun yang lalu juga telah beredar berita hoax tentang Michael Jackson yang ingin membeli Pulau Bali. Pertengahan tahun 90-an saat kejayaan King of Hope, Michael Jackson pernah beredar berita bahwa dia ingin membeli Pulau Bali. Kalau tidak salah, saat tur dunianya saat itu dan ia tidak menggelar konser di Indonesia hanya sampai di Singapura. Pemberitaan di media yang beredar, Michael Jackson ingin konser di Indonesia asal boleh membeli Pulau Bali. Dan saat itu, orang-orang terpana. Seberapa kekayaan orang atau Michael Jackson ini hingga mau membeli Pulau Bali? Luar biasa sekali. Kondisi tersebut juga diunggah oleh Johan Tani yang memposting pada tahun 2019 lalu terkait dengan gimmick pembelian daripada Pulau Bali tersebut. Lalu, beberapa tahun kemudian barulah masyarakat sadar bahwa pemberitaan tersebut hanyalah sebuah gimmick untuk mencari sensasi dan meningkatkan popularitas dari almarhum Michael Jackson tersebut. Dan, beberapa akun juga berusaha menjawab terkait kondisi tersebut membenarkan tentang postingan lama itu. Dari akun Cihau CJDW yang mengatakan itu adalah berita lama. Memang pernah Michael Jackson sewaktu tour Asia tapi hanya sampai di Singapura saja. Terus, ada yang menawari untuk sekalian di Indonesia. Ia akan menggelar konser musiknya, akan tetapi ia juga ingin bisa membeli Pulau Bali. Sontak saja, banyak orang-orang memprotes keinginan si bintang pop itu. Demikian jawaban daripada Cihau menjawab dari postingan Bunga yang mempertanyakan apakah benar Michael Jackson pernah mau membeli Pulau Bali yang diunggahnya di Gogol. Baik pemirsa, Pulau Bali memang eksotik. Siapa yang tidak mengenal Pulau Bali? Pulau yang karismatik dan dikenal dengan taksu dewata tersebut memanglah menjadi impian dan idaman setiap orang untuk memiliki sepetak tanah menempatinya. Pulau yang terkenal dengan aura magis dan spiritualnya itu tetap menjadi dambaan setiap orang untuk menjadi destinasi favorit wisatanya. Semoga Bali tetap menjadi pulau impian yang senantiasa didambakan oleh setiap orang dan semoga berita-berita tentang dijualnya Pulau Bali itu memanglah tidak benar adanya serta tergolong berita hoax dan harus dihentikan penyebarannya untuk menghindarkan rasa-rasah di hati masyarakat. Baik pemirsa, demikian berita selengkapnya. Saya ceritakan Selobi Omnifora. Di Selobi Omnifora channel mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda dan sampai jumpa pada artikel yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!